Halo semua, selamat datang di Bex Kitchen Kali ini kita akan membuat cheddar cheesecake Pertama, ke dalam panci masukkan 140 ml susu cair 3 lembar keju cheddar Kemudian ini kita akan masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai kejunya larut Dan kalau sudah larut, ini boleh diangkat Dan aduk-aduk sampai uap panasnya hilang Kemudian tambahkan 50 gr tepung terigu protein sedang Ini saya masukkan dikit-dikit sambil diaduk supaya mengurangi gumpalan Lalu masukkan 3 butir kuning telur Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata Lalu sisikan dulu Selanjutnya di wadah lain masukkan 3 butir putih telur Kemudian ini dikocok sebentar dengan kecepatan rendah sampai agak berbusa Lalu masukkan 1.4 sendok teh cream of tartar Boleh ganti dengan air jeruk nipis atau air lemon Kemudian ini dikocok lagi sebentar Lalu masukkan 50 gr gula pasir Ini saya bagi dalam 3 tahap Dan ini perlahan naikkan ke kecepatan sedang Jadi kalau di saya ini kecepatan sampai nomor 3 Dan ini dikocok sampai tahap soft fix Jadi adonan sudah mengkilap Dan ketika gagang mixer diangkat Adonan akan berjembul terbalik seperti ini Selanjutnya ambil 1.3 adonan Lalu masukkan ke dalam adonan kuning telur Kemudian ini diaduk perlahan dengan gerakan memutar sampai cukup tercampur Jadi disini kita gunakan teknik pancing Dan kalau sudah tercampur kita masukkan ke dalam adonan putih telur Kemudian diaduk kembali sampai adonan tercampur rata Dan ini saya aduk lagi dengan spatula Untuk memastikan semua adonan tercampur rata sampai ke dasarnya Selanjutnya siapkan loyang ukuran 16 Kemudian alasi dengan kertas baking Lalu tuangkan adonan Kemudian hentak-hentakan beberapa kali Untuk menghilangkan gelembung udara Dan ini saya rapikan lagi dengan tusuk sate Supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam Kemudian alasi dengan loyang yang lebih besar Lalu panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya Dan untuk detailnya seperti ini saya akan jelaskan selanjutnya Jadi cake ini dipanggang dengan metode water bath Jadi gunakan loyang yang besar di bawah Kemudian isi dengan air panas dengan tinggi kira-kira 1 cm Lalu ini dipanggang selama 20 menit di suhu 120 derajat celcius Dan setelah 20 menit naikkan ke suhu 150 dan panggang selama 15 menit Nah setelah 15 menit ini dibuka sedikit ovennya selama 10 detik Dan tutup kembali lalu panggang di suhu 100 derajat celcius selama 40 menit Dan setelah kurang lebih 75 menit dipanggang Matikan api dan diamkan selama 10 menit di oven Dan setelah 10 menit dibiamkan terlihat cake-nya agak sedikit turun Tapi gak masalah ini kita keluarkan dari oven Dan dinginkan sebentar baru dikeluarkan dari loyang Nah ini sudah dingin saya akan keluarkan dari loyang Tepuk-tepuk aja pinggiran loyang Lalu tinggal dibalik Lepaskan kertas baking Dan balikan ke piring saji Dan potong-potong sesuai selera Dan ini siap disajikan Ini di hasilnya saya akan cobain Untuk teksturnya ini lembut banget dan menul-menul Dan kejunya berasa jadi ini lebih keguri bukan manis Pokoknya untuk resep ini boleh kalian cobain di rumah Oke semua selamat mencoba Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya